Saya pernah minta kepada Tuhan, Tuhan beri kepadaku ginjal yang baru. Tidak juga dikasih, salah dong aneh. Kalau orang-orang MSC itu, beri kami hati yang baru, nyongora. Beri saya ginjal yang baru. Ternyata tidak diberi oleh Tuhan, tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Mari saudara-saudariku, jangan menjadi anak Tuhan yang manja. Kita digelendaki hidup menjadi saksi hadirnya Tuhan. Juga di tengah keluarga Anda. Jangan ada kekerasan, karena kita diutus menghadirkan kerajaan Allah. Tanda kehadiran Allah. Kalau Anda menjadi tanda kehadiran Allah, orang ketemu Anda akan merasa nyos. Kepenak teman ya. Tapi kalau Anda belum menjadi tanda kehadiran Allah, belum menghayati relasi intim dengan Tuhan, belum menghayati doa Yesus, doa Bapak kami, orang ketemu Anda merasa nyos. Berbicilah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Ramamardi, terima kasih untuk renungan yang sangat mendalam. Paling tidak, dengan renungan tadi, kami, teman-temanmu, supaya tidak manja, supaya tidak dikampelengi oleh umat. Tuhan, kini dan sepanjang masa. 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 Tuhan Yesus, tolonglah, dan berikan rakyatmu. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Yang pada 20 tahun yang lalu ditabiskan di gereja ini. Pada waktu itu, Praenikaristi dipimpin oleh Monsinyur Julianus Sunarko sebagai pentahpis, dan dimulai pada jam 17. Maka hari ini tepat 20 tahun yang lalu para imam ini menerima tahbisan. Mereka adalah pertama Romo Martinus Mariota, Pastor Paroki Gombong. Yang di pojok. Yang mana ya? Berikutnya adalah Romo Agung Pralibdo, jadi Wakil Direktur dari RSM, Rumah Sakit Maria. Rumah Singgah Maria, Rumah Sakit. Romo Agung Pralibdo. Lalu Romo Puspo MSC, bertugas di Paroki Kampung Duri. Di banyak durinya sana ya, di Jakarta. Lalu berikutnya Romo Galih, jadi dosen di Fakultas Teologi WD Pakti di Kentungan Yogyakarta, dan jadi dosen juga di USD, Universitas Sanata Dharma. Berikutnya adalah Romo Mardi Usmanto, Pastor Vicaris, Paroki Kebumen. Dan sebelah kiri saya tidak perlu saya kenalkan. Dia adalah Romo Kokol, yang sudah sangat dikenal di Paroki ini, pernah bertugas di Paroki ini tahun 2010-2011, pendek. Hanya tidak sampai dua tahun sudah pindah. Beliau sekarang melayani gereja seluruh Indonesia, menjadi Sekretaris Eksekutif di KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Maka karena itu beliau diminta oleh teman-teman untuk memimpin perayaan ini. Maka mari kita bersyukur bersama atas rahmat Tuhan yang diterimakan, diterima oleh para imam ini. Imamat adalah rahmat bagi gereja, maka kita diundang bersama untuk bersyukur bersama mereka. Perayaan ini akan dipimpin oleh Romo Kokol sebagai selebren utama. Mengawal Ika Resti pada sore ini, marilah kita mulai mempersiapkan diri dalam suasana hening. Kita akui segala kekurangan, kerabuan dan dosa-dosa kita. Serta di hadapan Allah yang maharahim itu, marilah kita mohon rahmat pengampunan. Saya tidak tahu kenapa yang sehat-sehat nyuruh yang sakit untuk homili dan kebangetan, Bok. Saya juga tidak mengerti mungkin, Pak ini untuk cari penyandang dana ya Romo. Danangku seminari. Tidak. Saudara-saudariku, kita sudah mendengar sendiri bagaimana Yesus mengajari para muridnya untuk berdoa. Sudahkah Anda berdoa? Sudahkah Anda hafal betul doa Bapak kami, doa Yesus? Sudahkah Anda menghayati betul isi doa itu? Sudahkah mengerti inti doa Bapak kami itu apa? Saya mau cerita singkat pengalaman di sebuah komunitas pastoran empat orang Romo. Ya termasuk saya waktu itu, judulnya Sarapan Sate. Kami kalau sarapan pagi baru bersama, habis itu lalu sudah berpencar kegiatan masing-masing, siang belum tentu bersama, malam apalagi ada yang kegiatan lingkungan dan sebagainya. Misa-misa di tempat lain. Pagi itu efektif ketemu. Saya orang ngapak, ya tak basak na ngapak. Esuk kue anak Rama Papat, mangan bareng sekomunitas pasturan. Pembahasan garap mangan tutup sajine debukak disit. Wah lawe sate, mantep kue gede-gede pisan. Ujare Rama Paroki. Tak jajal disitlah, bukan anak racunek. Jare Rama sing enom karonjimot sesunduk. Wah asine bol, yakin asine bol. Rama si jine bales komentar. Sapa sih si jatai ngirim siki sapa? Ini tak jeleng dengan jadwal caws daharomo. Wah lafaltes, ya sekarang bumi kael. Hah bumi kael? Sapa kue? Si jine ngomong. Oh ya karuan. Kayak orang randam bukan? Ya jenengnya jeluk kawin tuh li. Lah orang kayak melu mau nikah kok. Wis itu tuh mau nikah, mau nikah. Apa iya? Ramah si jine mani durung yakin. Anggap durung nyicipi dewek. Wah iya kita asine kaya upil. Ngomongnya mantep. Kayak wis tau-tawa ngerasak na upil. Lah ya melas ramah sepuk ya lah. Wis tansini duur dare asin-asin. Kebriwe jajal langgar setruk mengko. Orah bener kya lah. Ujare Rama Paroki. Meneng-meneng. Ramah sepun jimut saat ini kabe sekom yuk. Terus tindak maring wastafel. Saat ini tekomba kabe ngasih bumbunya hilang. Terus dipanasi maning ng duur kompor. Pancen. Ramah sepukwe najan meneng. Tapi tumandang gawe. Miki rek. Melas toli umatnya dewek. Wisnya wis nadaharan. Kanggu romo-romo. Sok-sokan anaknya dewek deh. Orah uli nutul. Orah uli ngemek. Aja. Dia kanggu romo-romo lu. Orah nangyicipi. Tapi rahma-rahmane gue. Gue langsung nyajat. Orah bersyukur. Apa mending ngajeni karupa wewe umat. Nah itu ya singkat saja. Saudara-saudari apa yang dilakukan oleh romo sepuh. Adalah buah dari doa. Sementara romo-romo lain itu lupa berdoa. Anggar buka tutup saji langsung celemut. Dicokoti. Betanya karutikus. Langsung mencelak. Komentar. Berbicara. Wessin jendangannya banyak bicara sedikit berdoa. Hidupnya tidak mendalam. Orang menep. Kita bisa introspeksi. Kalau kita banyak. Berbicara. Sedikit. Berdoa. Apalagi bekerja. Orang mutu. Dalam Injil Yesus mengajari para muridnya berdoa. Doa Yesus itu sesuai dengan visi hidupnya. Visi hidup Yesus. Kerajaan Allah. Hadirnya kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Doa Yesus mengajak agar para muridnya. Memohon datangnya kerajaan Allah. Menghayatinya. Mensyukurinya. Rejeki yang secukupnya. Tidak diminta rejeki yang sebanyak-banyaknya. Nah. Saling mengampuni. Jangan dendam. Saling mengampuni. Dibebaskan dari yang jahat. Dari segala pencobaan. Inilah tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah. Dan doa itu bukan hanya untuk dihafalkan. Tapi mari kita sebagai murid Yesus menghayatinya. Bahwa dalam hidup ini kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Maka dalam rangka syukur imamat 20 tahun ini. Kami para romo juga mesti merefleksikan. Apakah sungguh dalam imamat ini. Sudah menghadirkan kerajaan Allah. Kalau belum langgung apa. Apal Bapak kami. Itu hanya bunyi saja. Belum dihayati. Juga anda. Apakah sungguh menghadirkan. Menjadi saksi. Kehadiran Allah di tengah keluarga. Kalau anda pulang dari gereja. Mencak-mencak ngomel terus. Mencela. Ngomel anaknya. Entong-entongan. Tadi doa Bapak kami enggak sih. Imamat bukan status. Kami sadar. Imamat bukan jabatan. Apalagi karir. Bukan itu yang pertama-tama. Imamat itu sakramen. Tanda dan sarana hadirnya Tuhan. Maka kalau imamat dipakai untuk main kuasa. Sing ramah parok itu nyong apa kok. Nah. Anggarin jenengan ngadepi. Sing ramah. Sing atos ini. Kampeleng baik. Sing sinau kitab suci kwenyong apa rika. Kampeleng baik. Bani apa nak. Orang bani tak kampeleng nak. Imamat hanya untuk. Petentang-petentang. Tidak untuk melayani. Tidak untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tidak membuat orang nyos. Apa ini kok gede gak ku. Kalau melihat kayak gitu. Kampeleng baik. Tidak pantas. Tidak menghayati doa Yesus. Kami hanya ketempelan saudara-saudari. Imamat ini adalah sakramen. Kami ketempelan anugerah Tuhan. Saat itu 20 tahun yang lalu di tempat ini. Kami bersyukur bahwa. Masih genep. Ini 6-6nya. Genep. Weh. Ini. Tabisan paling ngakeh loh. Tebut tangan untuk Tuhan. 6-6. Biasanya kan tabisan loro. Betul teluk. Tabisan loro kecantol sici. Lagi 6-6nya langasin kecantol. Orang bayun ya. Eh ramah kali di negeri. Karena paman sam. Karena kayak. Pirang tahun. Rolah setahun. Nampak pirang. Bali-bali. Ucarku kecantol anda. Ya ora. Bali maling keuskupan. Ini ramah kokoh. Ramah pusoh. Yang Jakarta. Nah. Yang bening-bening. Akeh. Ya sih. Ajak. Setia. Ramah mariotoh. Gani tau sinau. Yang Cina kayak. Cian men. Ya ora. Kami Cina. Menen. Kelem Bali. Sapa maning. Oke romah agung. Lo eneng melung. Meneng-meneng. Sapa ngerti. Betemu anaknya bakul cilok. Ternyata ya tetap setia. Sungguh. Semua karena Tuhan. Ketempelan. Kalau kami tidak ketempelan. Pada baik kalau aki langkah seterume. Pada baik kalau. Tabung gas langkah gaseh. Tidak bisa untuk masak. Aki tidak bisa untuk. Menghidupkan sepeda motor. Menggerakkan motor. Mobil. Sungguh. Maka sempat kecantol terus metu kayak. Kayak sempat kayak batu baterai bekas. Kami itu masih belayanan. Kami masih menghayati panggilan. Karena setrum. Sakramen. Tanda hadirnya Allah. Karena menghayati. Belajar menghayati. Doa yang diajarkan Yesus itu. Doa menjadi kesempatan untuk ngecas. Tanpa imamat dan doa-doa kami dalam ketekunan. Kami tak mampu untuk pelayanan lebih baik. Kami hanya mencari diri sendiri. Tanpa membina hubungan erat dengan Tuhan. Pasti sudah meredeli. Hubungan erat. Hubungan yang harus dinikmati betul. Seperti Abraham dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama. Hubungan yang sangat erat. Nyaman. Sehingga Abraham nawar terus. Dengan berani malah. Kewanen. Nawar terus. Agar orang-orang Sodom dan Gomorrah. Tidak binasa. Karena ada orang-orang. Yang walau sedikit. Hidup benar. Dan Tuhan tidak membinasakan. Inilah hakikat Allah. Yang mengasihi. Allah itu jane uratega karawake dewe. Tetapi. Kita juga harus tahu diri dong. Kita juga jangan manja. Mentang-mentang mintalah. Ketuklah. Carilah. Kita juga harus diwasa sebagai anak Tuhan. Pengalaman mistik. Pengalaman dekat dengan Tuhan. Justru membuat kita semakin percaya. Tuhan akan memberikan yang paling baik. Bahkan yang bukan kita pikir terbaik. Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik. Maka. Jangan menggunakan doa. Mentang-mentang mintalah. Carilah. Ketuklah. Lalu kita minta. Beroncong dengan aneka permohonan. Itu namanya. Kita menjadikan Tuhan. Sebagai. Pemuas. Keinginan-keinginan kita. Pemuas harapan kita. Ya tidak tepat. Kalau begitu. Kita mencari apa? Mencari kehendak Tuhan yang terbaik. Kita mengetuk apa? Kita mengetuk pintu agar terbuka. Jalan menuju Tuhan. Jalan yang terbaik. Kita percaya. Tuhan itu akan memberi yang terbaik. Juga kalau kita menderita. Kita kesulitan. Kita banyak problem. Bukan berarti Tuhan menghukum kita. Bisa jadi itu memang yang terbaik. Karena Bapak yang baik. Tentu bukan hanya. Memberikan segala-galanya yang dimintai anak. Nyah-nyah-nyah-nyah. Tidak. Bapak yang baik. Tahu. Ini tidak baik untuk kamu nak. Kita harus paham disitu saudara. Tuhan akan memberi penghiburan. Kekuatan. Manakala kita berat. Manakala kita sungguh menderita. Saya empat tahun gagal ginjal. Harus cuci darah. Seminggu dua kali. Kebumen Jogja. Kebumen Jogja. Pengharapan datang dari Tuhan. Penghiburan datang dari Tuhan. Roh kudus Tuhan curahkan. Yang lain itu. Ditunggu nih bojone anaknya lah. Didulang bareng. Awal-awal nyong meri. Masa nyongar menjaluk bojo. Kan gak boleh toh. Ya. Terus kebacut. Kalau yang tanya itu. Wah. Kok sendiri itu gak ada yang ngantar. Ya bu. Ibu. 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 Si bukake orderan. Langsung nyongkuk kecepet lunga. Lagi mana kalau saya nerangkan pada mereka. Oh saya selibat bu. Oh tambah diskusi. Dawa. Pokoknya bola bali nyong lombo. Dosa aku pokoknya. Ngapusi wong lombo nih terus. Saya mendapat kekuatan. Bahkan juga dalam perjalanan. Susak harus nyetir juga pakai oksigen. Tuhan pasti. Menguatkan. Kuat. Kayak si urip. Sakit siki. Ya anaknya si ditunggu. Ini bis 6 likur. Si pada mati. Tutup. Tutup. Nyongsi melek. Saya pernah minta kepada Tuhan. Tuhan beri kepadaku ginjal yang baru. Tuhan beri ginjal yang baru. Tidak juga dikasih. Salah dong aneh. Kalau orang-orang MSC itu. Beri kami hati yang baru. Nyongora. Beri saya ginjal yang baru. Ternyata tidak diberi oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi penghiburan. Tuhan memberi pertolongan. Tepat pada waktunya. Mari saudara-saudariku. Jangan menjadi anak Tuhan yang manja. Kita dikehendaki hidup. Menjadi saksi hadirnya Tuhan. Juga di tengah keluar ke anda. Jangan ada kekerasan. Karena kita diutus. Menghadirkan. Kerajaan Allah. Tanda kehadiran Allah. Kalau anda menjadi tanda kehadiran Allah. Orang ketemu anda. Akan merasa. Nyos. Kepenak temen ya. Tapi kalau anda. Belum menjadi tanda kehadiran Allah. Belum menghayati. Relasi intim dengan Tuhan. Belum menghayati. Doa Yesus. Doa Bapak kami. Orang ketemu anda. Merasa. Nyos. Terbujilah Tuhan. Kini dan sepanjang masa. Amin. Kevin Ramadir. Terimakasih untuk. Renungan yang sangat mendalam. Paling tidak. Dengan renungan tadi. Kami. Teman-temanmu. Supaya tidak manja. Supaya tidak dikampelengi oleh umat. Unglah misteri iman kita Menyelahkan dunia Selamat menikmati Karena melalui saling Dan kebangkitanmu Engkau telah membebaskan Kami Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih Selamat sore dan berkadal Bapak, Ibu, sore hari ini kita kembali mengikuti Misa Minggu sore Yang cukup meriah, baik secara dekorasi maupun perayaan Karena secara khusus dirayakan secara konselebrasi oleh tujuh orang Romo Tadi dijelaskan di awal bahwa Ada enam orang Romo yang memimpin Misa hari ini Yaitu Romo Tarsisius Mardius Manto, Agustinus Agung Pralepto, Martinus Marioto Romo Paulus Kristiansis Wantoko, Romo Galih Argawiwin Arianto, dan Romo Puspo MSC Yang hari ini merayakan ulang tahun imamat yang ke-20 Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Melalui 20 tahun panggilan bukan merupakan waktu yang singkat Pasti banyak tantangan dan hambatan yang para Romo ini hadapi Untuk itu, marilah kita sama-sama memberikan dukungan dan doa Untuk para Romo, supaya para Romo tetap setia menjalani panggilan ini Kami Dewan Pastoral Paroki Katedral dan mewakili seluruh umat paroki Mengucapkan selamat atas 20 tahun imamat para Romo Semoga para Romo selalu setia untuk menjalani panggilan ini ke depannya Bapak-Ibu sekalian yang terkasih Untuk mensyukuri karunia rahmat 20 tahun imamat ini Kami mengundang para Romo dan Bapak-Ibu sekalian Untuk bersama-sama menghadiri ramah-tamah di halaman gereja DPP telah menyediakan snack di halaman depan dan selatan gereja Nanti kita semua bisa bersantap snack sederhana Dan juga memotong tumpeng bersama para Romo nanti Sambil mendengarkan kentongan yang sudah disiapkan di depan Dan nanti ada penampilan khusus dari para Romo-romo yang berulang tahun imamat Yang katanya mau nyanyi nanti di depan Jadi mohon jangan pulang dulu Bapak-Ibu ya setelah ini Kita sama-sama kumpul di halaman gereja Dan setelah ini juga kami berikan kesempatan untuk para Romo Mungkin ada yang akan mewakili untuk menyampaikan sambutan kepada umat yang hadir di sini Dan nanti bisa kemudian dilanjutkan dengan berkat penutup Demikian yang bisa kami sampaikan Terima kasih dan berkah dalam Bapak-Ibu, sudah dari yang terkasih Selamat malam, berkah dalam Mewakili teman-teman Romo Agung, Romo Mariota, Romo Pospor, Romo Marty Usmanto, Romo Galeh Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Parjono sebagai Romo Parogi Dan juga para Romo di katedral Para anggota Dewan Pastoral Parogi Dan juga seluruh umat di katedral ini yang telah memberi kesempatan kepada kami Untuk bersyukur dan mengenang peristiwa istimewa 20 tahun yang lalu Kami sungguh mensyukuri kami boleh menjalani hidup imamat ini selama 20 tahun Dengan segala perjuangan, kegagalan, keberhasilan, suka, duka, dan berbagai macam pengalaman yang lain Tetapi semuanya itu dapat kami lalui Tidak lain dan tidak bukan Karena memang berkat dari Tuhan yang senantiasa melimpah Dan kami juga tetap mohon dukungan doa Bagi kami khususnya berenam ini Untuk perjalanan kehidupan imamat kami selanjutnya Kami sadar bahwa kami pribadi yang lemah Pribadi yang rapuh Pribadi yang memiliki banyak sekali kelemahan dan kekurangan Hanya dengan doa Seperti yang tadi dikotbakan oleh teman saya, Marty Kami nyaman dukungan doa Supaya kami dimampukan Untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, godaan Yang mungkin akan kami hadapi sepanjang hidup kami Kami punya harapan sama, kami bisa setia sampai akhir hayat Dan doakan juga supaya kami sehat lahir batin Jangan hanya sehat lahirnya, batinnya sakit Nanti kami dikampelangi terus sama umat Dan diantara kami berenam memang yang sakit adalah Romo Marty Marty setiap minggu sudah dua kali cuci darah Mohon doa secara khusus agar teman kami selalu kuat Sebagaimana yang tadi disaringkan di dalam kotba Dan jangan lupa selama Marty ini sakit Dia menulis banyak buku Piroti buku mudi Sudah menulis lima buku Luar biasa Dan salah satunya adalah refleksi Romo Marty ini Tentang cuci darahnya Akan sangat menarik Dan mungkin bisa menjadi referensi kita Menjadi bacaan rohani kita Bagaimana teman kami Romo Marty ini Bergulat dengan penyakit yang memang bagi kami sendiri Itu sangat berat Sekali lagi dalam suasana syukur Sungguh kami berterima kasih Atas dukungan berbagai macam yang telah kami terima Dan tetap titip doa Sebut nama kami Dalam doa-doa dan Bapak-Ibu semua Supaya kami bisa menjadi Romo yang tidak manja Menjadi Romo yang tidak main puasa Kata Marty tadi Menjadi Romo yang rendah hati Menjadi Romo yang bisa melayani Dan bisa tadi menghadirkan kerajaan Allah Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Mari kita akhiri karesti syukur kita pada sore ini Dengan mohon berkat dari Tuhan Tuhan bersamamu Semoga seluruh kehidupan kita Kehidupan pribadi, keluarga, komunitas Serta segala aktivitas dan rencana hidup kita yang baik Senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Ekaristi sudah selesai Dan mari kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!